Intro Bursa transfer pemain putaran pertama liga satu musim 2023-2024 akan segera ditutup dalam beberapa hari ke depan. Tepatnya pada Kamis, 20 Juli 2023, meskipun tidak terlalu gencar, beberapa tim masih aktif dalam merobak komposisi pemain mereka. Seperti yang dilakukan oleh Bali United yang baru saja mendatangkan mantan gelandang Persib Bandung asal Palestina, Mohamed Rashid. Selain itu, Persija Jakarta juga mengumumkan kepindahan Oliver Bias, pemain keturunan Jerman Filipina yang merupakan lulusan RB Leipzig Klub Bundesliga. Selain Bali United dan Persija, Persib Bandung juga termasuk klub yang berpotensi merekrut pemain baru menjelang penutupan Bursa Transfer Liga 1 2023-2024. Hal ini terjadi setelah gelandang asal Spanyol, Tirone Delfino mengalami cedera otot tendon di kaki kanan yang memaksa dirinya untuk menjalani masa pemulihan yang cukup lama. Sebelum Luis Mila mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala, ia sempat mengungkapkan rencana untuk merekrut pemain baru guna menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Tirone Delfino. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Persib akan kehilangan Tirone Delfino untuk jangka waktu yang cukup lama. Diperkirakan, ia akan membutuhkan waktu pemulihan minimal selama dua bulan. Selain upaya merekrut pemain baru, Persib juga pasti akan mencari pelatih baru untuk menggantikan Luis Mila yang telah mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya. Antusiasme pun muncul menanti langkah Persib menjelang penutupan Bursa Transfer Liga 1 2023-2024. Siapa sajakah pelatih dan pemain baru yang akan bergabung dengan tim Maung Bandung? Sebelumnya, Wakil CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Tedi Cahyono, telah menegaskan bahwa Persib memang telah mengincar beberapa pelatih potensial. Namun, nama-nama pelatih tersebut masih dirahasiakan oleh manajemen. Kami harus tetap melangkah menghadapi tantangan ini, dan di internal, kami sudah mulai mencari kandidat pengganti pelatih kepala yang akan kami tinjau dalam waktu dekat ungkap Tedi baru-baru ini.